Bismillahirrahmanirrahim Iqlab artinya dari kolaba yaklibu atau aqlaba yuklibu iklaban Membalik, merubah nun sukun menjadi mim, mim sukun Jadi nun sukun dirubah menjadi mim sukun Iqlab, bacaan iklab adalah bacaan ketika ada nun sukun Atau tanwin bertemu dengan huruf ba Contoh Min ba'adihim Ada nun sukun bertemu dengan ba Min ba'adihim Maka nun sukun ini dirubah menjadi mim Biasanya dalam mushaf ditulis mim kecil begini Artinya nunnya dirubah menjadi mim Min ba'adihim Bukan min tapi mim Min ba'adihim Nah inilah iqlab merubah nun menjadi mim apabila bertemu dengan ba Min ba'adihim Ini contoh Nun sukun bertemu ba Contoh tanwin bertemu dengan ba Cara terbagus dalam membaca ikhfa adalah pengucapannya yaitu dua bibir ini tidak ditempelkan secara sempurna Bukan mim ba'adihim Akan tetapi Agak ada renggangan sedikit Guru kami Syekh Syed Lashin Abul Farah mengatakan dalam Dalam daqa'ikul muhkamah Fishar Jazariyah Dia mengatakan Wa liatruk furjatan qalilatan Tidaknya dia menyisakan sedikit Benggangan sedikit antara dua bibir Supaya liat haqqq al ikhfa Supaya Samarnya itu masih ada Jadi Mim ba'adih Itu yang lebih sempurna Kalau mim ba'adih itu hanya sekedar merubah nun menjadi mim Akan tetapi Definisi dari iqlab itu sendiri adalah seperti Yang dikatakan Tufah Ma'al ikhfa'i bi gunnatin Ma'al ikhfa'i Ada gunahnya Ada ikhfa'nya Mim ba'adih Kalau kita membaca Mim ba'adih Kata beliau-beliau adalah Seakan-akan mimnya bertajdid Padahal mimnya tidak bertajdid Seakan-akan Mimnya bertajdid Mim ba'adih Tapi kalau Mim ba'adih Maka Tidak bertajdid Begitu Akan tetapi Mim ba'adih seperti itu Tetap diperbolehkan Saya membaca Kepada para masyayih Dan masyayih membolehkan Tetapi beliau Kemudian mengatakan Yang terbagus adalah Yang paling Bagus adalah Mim ba'adih Karena disitulah Akan Terlihat Ma'al ikhfa'inya Disertakan dengan Ikhfa' Jadi iqlab itu disertakan dengan Ikhfa' Ada penyamaran Sebagaimana Tufatul Atfal mengatakan Wassalisul iqlabu indal ba'i Miman bi gunnatin Ma'al ikhfa'i Saya kira itu Wa bila'i taufiq Wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh